hai hai eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah kita semuanya ini kembali lagi karena tani tenak ya ini kali ini sedang di daerah grabak Purworojo Nah kita bisa ngobrol-ngobrol ntar dengan breedernya ya nih jadi agar teman-teman lebih semangat lagi ya ada tips-tips dari peternaknya gimana caranya agar gelincin ini berkembang terus dan tentunya bisa menghasilkan ya karena kita ternak yang dicari memang hasil ya bukan cuma kesenangan anakan banyak banget 3 4 8 ekor nih masih utuh nih Oke kita kenalan aja nih dengan peternaknya ini malu-malu ini ya masih apa ya Mas Widodo ini asalnya dari grabak ya di daerah grabak grabak itu di Purworojo bagian selatan ya dekat dengan Pantai Ketawang mungkin kalau dari Kutuwarjo bisa ke arah selatan terus ya ini udah berapa lama Mas ternak pelinci kayak gini 5 tahunan mungkin lebih ya belum ada belum ada 4 tahun nih ya udah lumayan lama 4 tahun jadi udah malang melintang lah tentang kelinci penyakit-penyakit coba-cobaan itu banyak sekali nah dulunya kenapa sih tertarik kelinci Mas nggak kambing atau sapi aja sih ya apa ya seneng-seneng lah nah nah itu para teman-teman jadi kelinci memang untuk kelinci yang penting seneng dululah jadi kalau kita seneng otomatis kita tenak dengan hati ya dengan baik karena kelinci sendiri kan hewan hidup ya jadi tidak hanya dikasih makan tidak hanya dikasih minum itu butuh dari perasaan yang pemelihara ya indukan berapa ekor ya Mas banyak banget banget ini ah apa ya Coba kita ngecek katanya 15 pedal buahnya kini aja 666 18 sudah belum yang di sana Wah iya banyak ini ada sekitar 30-an nih teman-teman ya 30 ekor indukan jadi dengan pakan pelet sesekali mungkin hijauan yang kalau sore atau malam hari ya ini tips-tipsnya untuk para petenak yang mau memulai apa saja sih Mas biar lebih semangat lah gitu nah itu teman-teman jadi konsisten ya kita tidak hanya kalau pas lagi seneng aja tetep konsisten terus ya Hai ini apa enggak rugi Mas pakaan pelet seperti ini banyak banget hai 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 itu nah itu paling gampang ya jadi kalau rugi ya udah pasti kukut nih kalau udah berjalan empat tahun ya otomatis memang menghasilkan ya karena memang pakaan pelet Hai ini sangat bagus untuk kelinci terutama untuk pertumbuhan jadi cepat panen Hai dan juga untuk mortalitas itu lebih rendah ya ini contoh-contohnya nih anak-anakannya itu 8 ekor apa sembilan ini ini masih 9 habis satu nih jadi 8 ekor nih masih utuh ya bagus 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 banget Oke teman-teman yang mau pelihara silahkan ya datang ini kesini bisa belajar nih orangnya enak juga ya bonus kopi katanya kalau main tuh siap jadi untuk edukasi-edukasi tanya-tanya tentang perawatan pengobatan penyakit dan sebagainya itu bisa ya sering-sering di tempat Mas Widodo di daerah Geropek ya ntar bisa kita kasih nomor kontaknya ya ini khusus berdaging ini kenapa enggak ternak jenis hiasi Mas mahal nah kalau mak hias mahal ya teman-teman jadi ya pemasaran juga enggak nentulah ya beda dengan jenis-jenis berdaging kayak gini ini lebih mudah untuk pemasaran nanti teman-teman yang baru memulai usahakan pelihara kelinci kalau untuk usaha ya yang mudah lah untuk pemasaran jangan sampai kita udah bisa ternak tapi kita nggak bisa jual itu malah repot banget itu bikin para peternak patah hati tidak semangat ini mantap 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 ini perawatan makan sehari berapa kali sih Mas kalau disini dua kali dua kali ya rumput sekali pagi malam ya pagi malam ya rumput malam untuk rumput berikan di malam hari karena memang kelinci ya aktifnya di malam hari nih kalau siang kayak gini udah pada santai-santai tidur ya bagus banget nih ini masih banyak disitu ya bersiap pun mungkin besok-besok sampai sana itu penuh nih amin amin ini semoga tambah banyak ini tambah sukses ya dan lebih memotivasi para teman-teman ternyata memang ternak kelinci sangat-sangat bisa menghasilkan dan bisa menjadi usaha ini di Purworeju ini teman-teman harus tetap konsisten harus dengan senang hati melihara kelinci dan tentunya harus selatan ya Insya Allah akan menghasilkan nah ini banyak kayak gini ini pemasaran kemana sih Mas takutnya para peternak ini bertanya-tanya biasanya seperti itu sih untuk selama ini kemana aja sih ini pemasaran nah itu ke peternak pemula ya nah kalau untuk pedaging ya adalah yang ngambilin ya ini enggak susah-susah banget sih sebenarnya ya untuk pemasaran malah lebih susah nah itu prosesnya yang lebih susah gampang jual lah untuk kelinci memang gampang kalau untuk jual kandang aja bekas bisa dijual oke 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 bagus banget ya nah ini kandangnya juga cantik-cantik lah mantap lah bikinnya ini ya desainnya juga unik ini pintunya di atas ya ini setengahnya rapet jadi ngambilnya dari sini nih kita dibuka seperti ini nih kunciannya pakai kayu udah cukup nah ini ngecek-ngecek juga gampang ya kalau temen mau nyontoh ya seperti ini ini dari kawat-kawat ram ram galvanis ya ini bisa dicet atau juga pakai kawat ram hijau tapi yang tebel ya tapi ini khususnya untuk anakan jangan untuk indukan biasanya indukan lebih lebih ngeragas ya mas cepat remuk nah ini untuk indukan kandangnya seperti ini nih kandang-kandang galvanis yang lebih kokoh ini aman tapi kalau untuk anakan bisa lah pakai kawat-kawat hijau mantap nih lokasinya juga oke banget nih dingin ya di sini nggak terasa panas oke ya nanti kali ini jalan-jalannya di tempat mas Widodo di daerah Grabek semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya dalam memulai ternak kelinci bisa mencontoh beliau ya yang sudah konsisten selama 4 tahun dan telah ya paling tidak menghasilkannya untuk peternaknya terima kasih yang terus menyimpan channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tani tenang tetap semangat dan optimis